Halo guys, aku Viola Ciputri Aku disini bakal kasih tau ke kalian Apa aja sih tahapan-tahapan Yang aku lewatin dulu Waktu ikut rekrutmen pramugari Sebelum aku kasih tau ke kalian Aku minta tolong ke kalian untuk like, komen, dan subscribe Konten aku ini Biar aku makin semangat Bikin kontennya, oke? Ini aku udah ngerangkum Di note Jadi ya, biar aku gak lupa Dulu aku lewatin Tahapan-tahapan apa aja sih Waktu rekrutmen Jadi pramugari Untuk informasi Aku dulu Ikut rekrutmen pramugari itu Bulan April 2015 Terus Aku ikut Di Yogyakarta Di Hotel Fortune Fest Aku lupa itu daerahnya dimana Terus Yang pertama, apa aja sih Tahapan-tahapannya itu Kalau gak salah Tiga hari Rekrutmennya Jadi kalau misalnya Kalian lolos-lolos Tiga hari itu Kalian ngejalanin Seleksi Jadi yang pertama itu Kumpulin dokumen Yang kedua Cek tinggi badan Dan berat badan Jadi Tinggi badan dikurangin 110 Itu hasilnya berat badan ideal kamu Untuk Ketiga Cek performance Terus Interview sama HRD Terus Sikotest Lalu lanjut ke tes kesehatan Di klinik Jogja Waktu itu Lalu kalau misalnya lulus Lanjut ke tes kesehatan Di balai kesehatan penerbangan Di Jakarta Lalu yang terakhir adalah Pantau Jadi kalian akan ketemu Sama manajemen Terus Kalian Bakal Ditaruh Di batik Lion atau Wings Untuk Kumpulin dokumennya Pajas yang harus kalian lengkapin Yang pertama Ada surat lamaran pekerjaan Pastinya Kalian kan Menanggap daftar kerja Jadi Kalian harus bikin Surat lamaran pekerjaan Itu Kalian Bikin Serapih mungkin Dan di Bah Google Banyak Contoh-contohnya Jadi kalian bisa Ada Pandangan Lamaran pekerjaan Apa yang harus kalian bikin Terus Yang kedua Ada CV Terus Fotokopi Ijazah Dan Transkip nilai Terus ada Fotokopi KTP Foto 4x6 Yang setengah Badan Terus Ada Foto Full body Jadi Kalian Foto full body Gitu Sama SKCK Dari kepolisian Surat Keterangan Sehat Dari dokter Terus Fotokopi KK Lanjut Surat Izin Orang tua Jadi kalau misal Kalian Umurnya Baru lulus SMA Umur 18 tahun Jadi kalian harus Dikasih Surat Izin Orang tua Jadi kayak Orang tua Kalian Tahu Dan Mengizinkan Kalau kalian Bekerja Di Maskapai Terus Surat Keterangan Belum Menikah Jadi disini Yang dokumennya Harus kalian Lengkapin Terus Lanjut Ke Tahap Ke Cek Tinggi Badan Dan Berat Badan Itu yang Udah Aku Jelasin Yang Pertama Tadi Tinggi Badan Dikurangin 110 Itu Berat Badan Ideal Kamu Jadi Kalau Misalnya Kalian Ngerasa Lebih Atau Kurang Dan Masih Ada Kesempatan Atau Masih Ada Waktu Kalian Perbaiki Itu Terus Cek Performance Apa Sika Yang Dicek Cek Performance Itu Yang Dicek Dari Kuku Tangan Terus Dari Tangan Sendiri Terus Wajahnya Terus Kita Suruh Berdiri Suruh Lihat Kiri Lihat Kanan Terus Habis Itu Kita Suruh Jalan Jadi Mungkin Tim Interviewers Dia Bakal Ngecek Si Calon Pramugari Ini Punya Skoliosis Atau Enggak Atau Kakinya Huruf X Atau O Kayak Gitu Terus Kalau Misalnya Kalian Lulus Nih Dicek Performance Kalian Bakal Lanjut Ke Interview Sama HRD Apa Aja Sih Yang Di Interview In Kak Kalau Aku Dulu Yang Pertama Diajak Ngobrol Kenapa Kamu Pengen Jadi Pramugari Coba Ceritain Terus Pokoknya Kalian Harus Bener Kasih Tahu Apa Kepengenan Kalian Jadi Pramugari Tulus Terus Habis Itu Kalian Bakal Ditanya Tentang Dunia Aviasi Nama Nama Bandara Jadi Si Interviewers Bakal Nanya Bandara Ini Dan Kalian Harus Ngejawab Terus Bakal Ditanyain Peta Jadi Bakal Dibukain Teta Gitu Dan Si Interviewers Bakal Nunjuk Ini Daerah Mana Pulau Apa Jadi Kalian Harus Nebak Terus Sama Nanti Kalian Disuruh Buat Ngomong Ada Para wisata Apa Di daerah Kalian Atau Ada Kuliner Apa Di daerah Kalian Yang Kalian Tahu Gitu Terus Kalau Misalnya Kalian Lulus Untuk Interview Sama HRD Kalian Bakal Lanjut Ke Psikotest Dari Video Sebelumnya Dari Konten Aku Sebelumnya Aku Udah Bahas Psikotest Kalian Bisa Belajar Di Buku Yang Kalian Beli Di Toko Buku Yang Nanti Bakal Aku Contoh Aku Taruh Sini Buku Yang Kalian Beli Di Toko Buku Psikotest Untuk Melamar Pekerjaan Dan Banyak Banget Di Toko Buku Yang Ngejual Buku Psikotest Jadi Kalian Harus Belajar Dari Mulai Menggambar Terus Dari Kalian Nebak Nebak Sesuatu Ataupun Angka Angka Urutan Kalian Harus Belajar Karena Menurut Aku Psikotest Itu Gampang Gampang Susah Untuk Menjawab Jadi Kalau Misalnya Kalian Menjawab Asal Dan Orang Interview Yang Juga Tahu Kalian Kalau Menjawab Asal Pasti Kalian Tidak Bakal Lolos Di Tahap Psikotest Jadi Kalian Harus Banyak Banyak Pelajar Di Buku Psikotest Bukan Untuk Masuk Pramugari Sikotest Itu Banyak Dipakai Buat Calon Pedaftar Kerja Untuk Menindut Tes Psikotest Untuk Apa Karena Pengen Tahu Calon Pekerjanya Dia Mentalnya Sehat Atau Enggak Kayak Gitu Terus Kalau Misalnya Kalian Lolos Di Tes Psikotest Besok Kalian Bakal Di Tes Kesehatan Di Klinik Waktu Itu Aku Enggak Tahu Daerahnya Apa Pokoknya Disuruh Datang Klinik Tersebut Buat Ambil Urine Terus Tensi Terus Sama Kayaknya Itu Aja Yang Yang Dicek Terus Habis Itu Kalau Misalnya Kalian Lolos Kalian Tinggal Tunggu Email Dari HRD Yang Dikirim Di Email Kalian Nanti Kalau Misalnya Ada Email Kalian Ada Undangan Buat Ngikutin Tes Kesehatan Di Balai Kesehatan Penerbangan Di Jakarta Nah Untuk Tes Kesehatan Yang Pertama Di Klinik Jogja Sama Tes Kesehatan Di Balai Kesehatan Penerbangan Di Jakarta Itu Beda Banget Karena Apa Untuk Tes Kesehatan Penerbangan Di Jakarta Itu Kalian Semuanya Dicek Dari Jantung Terus Ronsem Paru-paru Terus Cek Gigi Mata Hidung Terus Ambil Darah Pokoknya Semuanya Semuanya Dicek Kalian Ada Skoliosis Atau Engga Pokoknya Intinya Kalian Harus Sehat Disitu Biasanya Banyak Yang Jatuh Di HB Redah Jadi Kalian Kalau Misalnya Mau Cek Kesehatan Emang Harus Disuruh Puasa Karena Mau Ambil Darah Tapi Sebelum Ambil Sebelum Puasa Itu Kalian Mulai Kemarin Kemarin Harusnya Kalian Banyak Makanan Mengandung Protein Jadi Biar Darahnya Enggak Rendah Kayak Itu Terus Kalau Misalnya Kalian Lulus Dari Nyatakan Sehat Dari Balai Kesehatan Penerbangan Kalian Bakal Nunggu Buat Sik Eh Sikotest Pantohir Pantohir Itu Ketemu Sama Manajemen Jadi Kalian Bakal Berdiri Di Jajaran Di Dekat Di Depan Jajaran Manajemen Kalian Bakal Ditanya Tanya Sih Ditanya Tanya Sama Kalian Dimana Terus Kenapa Mau Jadi Pramugaria Ditanya Tanya Santai Itu Terus Disitu Kalian Baru Bakal Baru Bakal Apa Sih Kalian Bakal Ditentuin Ditaruh Di Batik Wings Atau Lair Terus Setelah Kalian Ikutin Tahapan Tahapannya Itu Kalian Bakal Masuk Sekolah Di Ground Selama Kurang lebih 3 Sampai 5 Bulan Di Ground Dan Nanti Ada Flat Training Juga Itu Jadi Enggak Apa Ya Enggak Dari Recruitment Kalian Udah Langsung Terbang Kalian Harus Sekolah Lagi Dalam Waktu Segitu Kalian Harus Ngeikutin Setiap Pelajarannya Dan Ngeikutin Setiap Materi Materi Wajibnya Terus Nanti Bakal Ada Flat Training Juga Kalian Terbang Tapi Kalian Sebagai Bukan Sebagai Kru Aktif Tapi Sebagai Yang Dicek Kayak Gitu Jadi Kalian Ngerasain Suasana Waktu Kerja Kayak Gini Gitu Kayak Itu Aja Sih Yang Bakal Aku Share Ke Kalian Juga who Kisah